Halo co-friends, ada soal asik banget nih, kita diminta untuk mencari volume gabungannya Nah, volume total itu berarti volume kerucut ditambah dengan volume tabung ya Karena yang di atas ini namanya bangun kerucut dan yang di bawah ini namanya bangun tabung Nah, tapi kita belum tahu nih tinggi masing-masingnya berapa Kita akan gunakan rumus perbandingan ini ya Tinggi yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya Per perbandingan yang diketahui dikali tinggi yang diketahui Nah, kalau tinggi kerucut atau TC adalah perbandingannya kerucut per total perbandingan dikali total tingginya Nah, sekarang perbandingan kerucut mana nih co-friends? Perhatikan soalnya ya, ada tinggi tabung dengan tinggi kerucut Nah, untuk yang depan atau yang lima adalah perbandingan untuk tinggi tabung Dan yang belakang atau yang tiga adalah perbandingan untuk tinggi kerucut Berarti kita punya 3 per 5 ditambah 3 dikali 48 ya Berarti kita punya 3 per 8 dikali 48 Kalau di perkalian pecahan kita boleh menyederhanakan dulu nih co-friends Satu pembilang dan satu penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama Ada 48 dengan 8, sama-sama bisa dibagi 8 nilainya berapa? Benar banget, ada 6 dan juga 1 Berarti 3 kali 6 adalah 18 cm Oke, kita lanjutin yuk perhitungannya Kita punya total tinggi, itu berarti tinggi tabung ditambah tinggi kerucut Ada 48 sama dengan TB ditambah 18 Kita akan membuat supaya di ruas kanan hanya tersisa TB aja nih co-friends Caranya gimana? Caranya kita hilangkan plus 18nya Karena di sini ada tanda tambah, berarti supaya hilang kita kurangi Kita kuranginya dengan 18 Tapi ingat, ruas kiri juga harus dikurangi di 18 Oke ya, berarti di ruas kanan 18 kurangi 18 udah 0 Sekarang tinggal yang 48 kurangi 18 nih Dengan cara bersusun, nulisnya harus yang lurus ya Antara 1 dengan 1, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya 8 kurangi 8, 0, 4 kurangi 1 ada 3 Berarti tinggi tabungnya ada 30 cm Nah, kalau diameter kan diketahui 28 cm Berarti jari-jari atau R adalah diameter bagi 2 Ya, itu berapa co-friends? Ada 28 dibagi 2 Untuk cara pembagian bersusun bisa kita hitung seperti ini ya 28 dibagi 2 2 bagi 2 adalah 1 1 kali 2 adalah 2 Kita kurangi hasilnya 0 Ada angka 8, tulis ke bawah 8 bagi 2 adalah 4 4 kali 2 adalah 8 Kita kurangi ada 0 Berarti kita punya 14 cm ya Oke, kita lanjutin yuk perhitungannya Semangat ya Kita punya rumus volume kerucut nih, cofren 1 per 3 dikali V kali R kuadrat dikali tinggi kerucut Nah, berarti ada 1 per 3 dikali 22 per 7 Kita gunakan V yang ini karena Jari-jari yang merupakan bilangan yang bisa habis dibagi dengan 7 Oke, tinggal kita lanjutin ya Nah, di sini ada yang namanya perkalian pecahan Bisa kita sederhana ini 18 dengan 3 Sama-sama bisa dibagi 3 Nilainya adalah 6 Benar, 3 bagi 3 ada 1 Nah, berarti kita tinggal uraikan 14 pangkat 2-nya Kita punya 22 per 7 dikali 14 dikali 14 dikali 6 Oke, sekarang kita sederhanakan lagi Di sini ada 2 Berarti kita punya 22 dikali 2 dikali 14 dikali 6 Nah, ingat aturan ini ya Dalam tanda kurung baru perkalian pembagian Baru penjumlahan dan pengurangan Kalau ada yang setara atau tandanya sama Kita kerjakannya dari yang kiri dulu Ada 22 dikali 4 nih Boleh banget ya Ko, Friends nanti menghitungnya dengan cara perkalian bersusun di rumah Seperti ini Nulisnya juga harus yang lurus ya, Ko, Friends Ada 2 x 2, 4 2 x 2 juga 4 Berarti ada 44 Baru kita kalikan dengan 14 Nah, perhitungannya seperti ini, Ko, Friends Kita punya 616 Nanti tinggal dikalikan dengan 6 Ko, Friends boleh banget ya Tinggal menghitungnya di rumah Semangat! Kita punya jawaban akhirnya Ini ada 3696 cm3 Untuk volume kerejut Nah, volume tabungnya berapa ya? Rumus volume tabung adalah V x R kuadrat dikali tinggi tabung Nah, kita punya 22 per 7 Dikali 14 kuadrat kali 30 Sama dengan 22 per 7 Kali 14 kali 14 kali 30 Langsung kita sederhana ini Ada 2 dan juga 1 Lalu selanjutnya tinggal kita kalikan Dengan aturan seperti yang di langkah sebelumnya Kita kerjakan dari yang paling kiri dulu Baru nanti ke kali 14 Baru dikalikan ke 30 Hasil akhirnya adalah 18.480 cm3 Nah, sekarang Untuk volume totalnya Berarti 3696 Ditambah dengan 18.480 Bisa kita cari dengan cara bersusun Seperti ini, Ko, Friends Ingat ya Nulisnya harus yang lurus Tinggal kita jumlahkan Ada 6 Lalu 9 tambah 8 17 tulis 7 simpan 1 1 tambah 6 tambah 4 Berarti ada 11 Tulis 1 simpan 1 Ini hasilnya berapa, Ko, Friends? Bener banget Ada 12 Tulis 2 simpan 1 1 tambah 1 Ada 2 Berarti jawaban akhirnya adalah 22.176 cm3 Atau yang C Yeay, kita udah berhasil Ngerjain soal ini, Ko, Friends Hebat banget Sampai jumpa lagi ya Di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya, Ko, Friends